Puluhan warga desa Kalijoyo KJNK Bupaten Pekalungan berjajar rapi untuk mengantre air bersih dari sumur bor. Mereka sudah kesulitan air bersih sejak 3 bulan lalu. Polres Pekalungan membangun sumur bor khusus untuk warga Kalijoyo yang merupakan daerah zona merah. Alhasil, air yang keluar dari keran langsung diserbu oleh warga yang membawa ember. Pekalungan kelihatan bakti sosial berupa bantuan sumur bor dan kompak air. Kebetulan untuk wilayah kita di Pekalungan ini kita berada di buku Bingojoyo yang mana kita melaksanakan bantuan terhadap buku ini berupa sumur bor dan kompak air. Sekurang Alhamdulillah, kedalaman kurang lebih 12 meter, kita sudah bisa mendapatkan sumber air yang bisa kita saksikan di buku kanjir. Warga sudah mengantri untuk mengambil air bersih. Sebelumnya untuk minum, warga Rus membeli air galon seharga Rp20.000 3 hari sekali. Sementara untuk mandi dan cuci, kakus mereka biasanya mencari air bersih dari desa tetangga yang belum mengalami kekeringan. Kondisi sumur warga di desa ini mengering dan airnya berubah warna seiring musim kemarau yang melanda. Warga menyebut, krisis air bersih kerap terjadi tiap tahunnya sejak 5 tahun yang lalu. 5 musim kemarau. 5 musim kemarau? Berarti tiap tahun? Tiap tahun seperti ini. Terus selama ini untuk kebutuhan air bersih gimana Pak? Untuk masak minum, mau beli. Mau beli? Rata-rata per minggu sampai berapa lilai rupiah yang dikeluarkan untuk beli air bersih? Kalau saya itu, isi galon yang 20 liter itu 2 hari. 2 hari habis? Habis. Uangnya sekitar berapa Pak? Untuk air saja? Itu 20 ribu per galon. Dengan adanya bantuan dari polisi gimana ini? Terima kasih saya membantu masyarakat. Bantuan Semurbon merupakan program pelodai Jawa Tengah dalam rangka membantu masyarakat terdampak kekeringan yang terus meluas. Ari Himawan, Kompas TV, Pegalongan, Jawa Tengah.